PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saya tidak pernah berkecil hati Dan pantang mundur Dimana ada same culture Tidak usah saya terjebakkan same culture ya Semua orang mundur Perhara etika Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Kian memanas Alih-alih tunduk pada putusan Mahkamah Kehormatan MK Adik ipar Presiden Jokowi ini Pala menilai putusan dirinya Yang terbukti melanggar kode etik berat Adalah fitnah yang keji Saya tidak akan mengorbankan diri saya Martabat saya Dan kehormatan saya Demi meloloskan pasangan calon terbentuk Lagipula Perkara pengujian undang-undang Hanya menyangkut norma Bukan kasus konkrit Saya menyayangkan bahwa sikapnya justru tadi Makin menunjukkan Bahwa beliau tidak mengerti Apa itu konsep Conflict of interest Benturan kepentingan Masih mengatakan yang diuji norma Padahal kalau kita baca Peraturan MK nomor 6 tahun 2009 nya Mengatakan Hakim harus Mengundurkan diri Jika terkait dengan Keluarga Perkaranya Kepentingan putusannya Tak hanya dinilai sebagai putusan Yang tak sesuai harapan Karena tak memberhentikan Anwar Usman Sebagai hakim Mahkamah Konstitusi Putusan MK-MK 7 November lalu Juga tak menyentuh Perkara nomor 90 Yang menyangkut Gibran Merespons besarnya Tuntutan publik Agar perkara nomor 90 Harus dibatalkan Karena terbukti Penanganannya melanggar Kode etik Mantan Ketua Mahkamah Agung Yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Unpat Bagir Manan Menyarankan Agar dilakukan Retrial Atau pengulangan Suatu perkara Dengan membawa Bukti baru Atau nofum Kalau kita sampai pada kesimpulan Putusan ini Mesti dibatalkan Mesti ditinjau kembali Maka Harus dicari Alat-alat hukumnya Di dalam peradilan umum Kita mengenal Yang namanya Peninjauan kembali Unsur peninjauan kembali adalah Ada nofum Ada fakta-fakta baru Prosesnya bagaimana? Saya mengatakan Satu-satunya jalan adalah Retrial Retrial berarti kita Bermuda perkara baru Dengan segala unsur-unsur yang baru Adapun Jimli menilai Mengubah perkara nomor 90 Pemberlakuannya Tidak di masa menjelang Pilpres saat ini Tetapi Ya kan Aturan main Mengenai pemilu ini Pemilunya sudah jalan Sekarang ini Pilpresnya sudah Berlangsung Tahapannya sudah jalan Jadi kalau nanti Ada perubahan lagi Undang-undang Yang sebagaimana Diajukan oleh Mahasiswa itu Itu berlakunya Nanti 2029 Akan dipergunakan Sebesar-besarnya Untuk seluruh Kisah dramatis Pelanggaran etika Di tingkat tertinggi Mahkamah Konstitusi Oleh Sang Paman Kini membawa Konsekuensi Pada legitimasi Pencalonan Sang Keponakan Gibran Sebagai calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Aga Tartu Indonesia Pintar Aga PKH Publik mempertanyakan Bagaimana mungkin Pencalonan Gibran Legitimate Bila putusan Yang sukses Membawa Gibran Meloncat Ke ajang Pilpres Kini terbukti Adalah hasil Dari sebuah proses Yang cacat Secara moral Dan etika Saya sudah bersama Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Asyidiki Prof. terima kasih Sudah dirosi Terima kasih juga Diundang Nama Anda populer Sekali Setelah terpilih Menjadi ketua MKMK Dan kemudian Putusan yang Anda Bacakan pada tanggal Pada hari Selasa Kemarin Prof. Saya mau masuk dulu Karena hari ini Hari Kamis 9 November Mahkamah Konstitusi Akhirnya memilih Ketua yang baru Dan terpilihlah Prof. Soehartoyo Saya mau tanya dulu Apa pandangan Prof. Jimli Soal pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Yang baru ini Ya saya rasa Dia salah satu Yang terbaik ya Dari sembilan Dan yang paling penting Saya apresiasi Bahwa Pak Anwar Usman Ikhlas menerima Pertama putusan MKMK Dan buktinya Mereka sudah Mengadakan Pemilihan ketua Yang kami kasih batas waktu 2x24 jam Artinya Maghrib nanti sore Pagi Mereka sudah Laksanakan Dan sekarang MK itu sudah Memiliki ketua yang baru Yang akan dilantik Minggu depan Saya kira pasangan yang baik ya Pak Soehartoyo Dan Pak Saldi Sebagai wakil Jadi mereka Hanya memilih ketua saja Insya Allah Ini akan Lebih baik Dan memulihkan Pelan-pelan Prof Sebenarnya kan Nama yang juga Diunggulkan adalah Prof. Saldi Isra Tetapi Ternyata Yang kemudian Mencuat Atau dipilih Itu adalah Prof. Soehartoyo Yang kebetulan juga Dipilih Dari Hakim Mahkamah Agung Pak Anwar Usman Itu juga dipilih Dari Mahkamah Agung Apakah memang Tidak memilih Saldi Isra Yang selama ini Banyak Dijagokan Diunggulkan Dan memilih Hakim dari Mahkamah Agung Itu untuk menjaga Nama baik Mahkamah Agung Yang Hakimnya baru Dipecat Dari ketua MK Ya itu analisa Politik Internal Ya Mungkin Mungkin saja Tapi kalau menurut saya Pertama Ada Ide Supaya Pak Saldi naik Lalu Suhartoyo Menjadi Wakilnya Tapi kan Kita tidak Ikut campur Bagaimana mereka Bermusyawarah Dan Menurut saya Memang Pak Suhartoyo Itu salah satu Dari sembilan Hakim itu Yang terbaik Yang tidak Punya masalah Dilihat dari Rekam Jejak Putusannya Ya Sehingga Dia tidak Selalu sama Dengan ketua Dalam membuat Putusan Pendapat-pendapatnya Juga sering Disenting Dan Saya dengar Sebelum Dibentuknya MK-MK Yang dipertimbangkan Untuk masuk Menjadi anggota MK-MK Dari unsur Dalam Itu dua Pak Wahiduddin Adam Atau Suhartoyo Jadi memang Dua-duanya Pembuktian tentang Integritas Dan kualitas Sebagai seorang Hakim Yang dapat laporan Mereka berdua ini Prof Saya mau masuk Soal MK-MK Yang Prof Jimri pimpin Saya mau masuk Dulu dengan Karena setelah itu Ada Semacam Perlawanan Dari Pak Anwar Usman Yang mengatakan Bahwa Pembentukan MK-MK Ini adalah Politisasi Dan sebenarnya Skenario yang Sudah didesain Sejak awal Ini kata Mantan Ketua MK Anwar Usman Sesungguhnya Saya mengetahui Dan telah Mendapatkan Kabar Bahwa Upaya Untuk melakukan Politisasi Dan Menjadikan Saya Sebagai Objek Di dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terakhir Maupun Tentang Rencana Pembentukan Majelis Kehormatan MK Namun Meski Saya sudah Mendengar Ada Skenario Yang berupaya Untuk Membunuh Karakter Saya Tetapi Saya Tetap Berbaik Sangka Saya Tetap Memenuhi Kewajiban Saya Sebagai Ketua MK Untuk Membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Tanggungjawab Amanah Jabatan Yang Diembankan Kepada Saya Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Saya Minta Klarifikasi Dari Prof Jimli Betulkah Memang Sudah Ada Desain Awal Untuk Membentuk MK-MK Prof Ya Mungkin Juga Saya Tidak Tau Kita Orang Luar Meskipun Saya Pendiri Tapi Kita Tidak Bisa Ikut Campur Masalah Dalam Tanda Petik Politik Internal Saya Rasa Maksudnya Itu Politik Internal Bersembilan Tapi Tidakkah Kemudian Prof Jimli Menjadi Bagian Dari Politisasi Internal Saya Diminta Itu Sebulan Sebelum Pelantikan Pembentukan MK-MK Saya Dengar Mereka Bilang Sembilan Hakim Sudah Sepakat Meminta Saya Tapi Saya Berusaha Untuk Menolak Saya Bilang Yang Lain Aja Karena Saya Kan Didi PD Oke Kalau Begitu Saya Ingin Mencoba Mempertanyakan Apa Yang Menjadi Bahan Perlawanannya Mantan Ketua MK Yaitu Memang MK MK Ini Dibikin Sebagai Upaya Politisasi Untuk Berusaha Membuat Dirinya Menjadi Ketua Ketua MK Yang Seolah Bersalah Padahal Dia Sudah Melakukan Pengabdianya Dengan Baik Padahal Sebenarnya Begini Sejak Di undang-undang Tentang MK Yang Baru Memang Diatur Ditentukan Ada Majelis Kehormatan Dan Sifatnya Permanen Diaturnya Begitu Kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Untuk Menjabarkan Tentang MK MK Sudah terbit Bulan Februari Nah Isu Mengenai Calon Usia Calon Presiden Ini kan Sudah Tiga Bulan Sehingga Profesor Denny Indrayana Itu Menyampaikan Laporan Pertama Kali Bulan Agustus Sebulan Agustus Nah Mereka Baru Mengadakan Rapat Untuk Memilih Menentukan Saya Diminta Itu Sebulan September Artinya Prof Jimmy Menjawab Bahwa Karena MK-MK ini Dikatakan oleh Pak Anwar Usman Adal sudah Didesain dari awal Untuk Pembunuhan Karakter Seorang ketua MK Ya Didesain dari awal Benar Di undang-undang Cuma Untuk Membunuh Karakter Mungkin Itu Begini Saya rasa Siapapun Yang Mengalami Seperti Pak Anwar Itu kan Secara Psikologis Ya kan Reaksi Pertamanya Itu Tidak terima Itu manusiawi Saja Tapi dari Statement Beliau Itu Saya Perhatikan Tidak ada Satupun Kata-kata Yang Mengatakan Tidak Tidak Menghormati Dan Keharusan Menjalankan Putusan MK-MK Nah buktinya Sekarang Dia ikut Ya tetapi Ada kalimat Juga Pantang mundur Apakah ini Artinya Pantang mundur Dia tidak akan Mengundurkan diri Sebagai Hakim konstitusi Ada desakan Untuk mundur Artinya Pantang mundur Dia akan Stay di Mahkamah Konstitusi Ya bisa juga Begitu Bisa juga Tapi bisa juga Bukan soal jabatan Jadi dari Anggota Pokoknya tidak akan Mundur Karena desakan Itu tadi Tapi kan Dia tidak lagi Setelah diperhatikan Sebagai ketua MK Maka seorang Anwar Usman Hanya sebagai Hakim konstitusi Atas desakan Supaya ia mundur Itu Ia menjawab Desakan itu Dengan mengatakan Pantang mundur Tetap jadi Hakim konstitusi Tapi sebenarnya Pak Prof Jimli Ini sebenarnya Seorang Ketua MK Yang telah disidang Terbukti Berbuat Atau melakukan Pelanggaran berat Sebenarnya Harusnya dipecat Kalau menurut Apa namanya Desentingnya Pak Binsar Bintan Sarage Itu diberhentikan Tidak hormat Dari Dari anggota Oke Dan seharusnya Karena memang ketentuan PMK itu Bagi Pak Pak Jimli sendiri Harusnya memang Ketua MK yang terbukti Melakukan pelanggaran berat Secara etik Mempengaruhi Hakim yang lain Cacat moral Apakah memang Seharusnya ketua MK ini Tidak saja dipecat Jadi ketua MK Tapi juga diberhentikan Sebagai hakim konstitusi Ya bisa begitu Harusnya begitu Tapi kan kita Bermusyawarah nih Bertiga Kesimpulannya Waduh Kalau ini diberhentikan Tidak hormat Dari anggota Maka di peraturan PMK Itu ada ketentuan Mengenai banding Jadi Ketua MK Putusan MK-MK Tidak final Gitu loh Nah sedangkan Yang kita Masalahkan ini Atau yang di Berhentikan ini Sedang menduduki Jabatan Ketua Dia yang akan Membentuk Majelis banding Sehingga Bisa saja Putusan MK-MK Maka diubah oleh Majelis banding Jadi Tidak menimbulkan Kepastian Nah Pertimbangannya Oke Sampai disitu dulu Prof Jumi Artinya memang Tidak ada Instrumen yang Memadai Untuk memastikan Dia dipecat Tetapi kemudian Tidak ada hak Untuk banding Gitu kan Ya Eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Dia harus diberi hak Untuk Membela diri Kalau dipecat Kalau dipecat Tidak hormat Dari anggota Nah jadi Jalan tengahnya Ya tidak efektif Kalau begitu Ya putusan MK-MK Harus berlaku Mengikat Dan final Jadi untuk Prof Jimli Dan satu Hakim etik lainnya Ingin mengatakan Bahwa yang penting Dipecat dulu Sebagai ketua MK Ya Bahwa kemudian Dia mengundurkan diri Nah itu bukan Apa namanya Urusan kita Itu kan soal Apa namanya Rasa Malu Misalnya Kan bisa saja Dengan Apa Dorongan dari Berbagai pihak Dia mengundurkan diri Tapi bukan MK-MK Yang memutus Kesadaran sendiri Nah tapi Tadi kan sudah dijawab Tidak akan mundur Kira-kira maksudnya Tidak mundur dari anggota Tidak akan mundur Sebagai hakim konstitusi Tidak apa-apa Prof Jimli Dari pembelaan Atau Yang kami berikan judul Sebagai perlawanan Seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Itu adalah Ia tidak merasa Ada pelanggaran Etik Dalam hal ini Tidak ada Benturan kepentingan Jadi Ia justru merasa Ia dicari-cari Kesalahannya Prof Jimli Bagaimana menjawabnya Karena Dimananya Benturan kepentingannya Ya tapi Saya membaca Itu tadi ya Mendengar itu Saya perhatiin Itu hanya reaksi Spontan Manusiawi saja Tapi tidak ada Kata-kata bahwa Dia tidak menghormati Putusan MK-MK Persis Dan bahkan Dalam rapat kemarin Saya dengar Dia sudah tidak Mendudukkan dirinya Di Di Ketua Dan apalagi Sekarang terbukti Dia ikut Dalam pemilihan ketua Artinya dia terima Secara praktek Tapi dalam Pembelaannya Ada yang penting Juga harus dijawab Oleh Prof Jimli Yaitu Misalnya dia mengatakan Soal Praktek Benturan kepentingan Dimananya Benturan kepentingan Karena selama ini Dari MK Dari tahun ke tahun Dimulai dari Prof Jimli Sebagai ketua MK Juga sudah punya Yurisprudensi Soal ini Kita dengar Kata-kata dari Mantan ketua MK Anwar Usman Terkait dengan Isu Konflik Kepentingan Konflik Of Interest Sejak era Kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki Putusan nomor 5 Garis miring PUU Garis miring 4 Garis miring 2006 Yang membatalkan Pengawasan Komisi Judisial Terhadap Hakim Konstitusi Kemudian putusan Nomor Nomor 49 Nomor 49 Garis miring PUU Garis datar 9 Garis miring 2013 Di era Kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD Kemudian putusan Nomor 1 Garis datar 2 Garis miring PUU Garis datar 12 Garis miring 2014 Yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi Di era Kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa Dengan berbagai Yurif Bensi diatas Yang pada intinya Menjelaskan Bahwa perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Adalah penanganan Perkara yang bersifat Umum Bukan penanganan Perkara Yang bersifat Pribadi Atau Individual Yang bersifat Private Saya rasa Prof Jimli Perlu Menjelaskan Dan mengklarifikasi Soal ini Karena mantan Ketua MK ini Yaitu Pak Anwar Usman Sedang menyindir Anda Dan para ketua MK Lainnya Ya Ya ini saya Agak Sedih juga ya Ini kan soal Benturan Kepentingan Itu kan bisa dirasakan Tidak perlu tertulis Jadi Written Ethics And Sense of Ethics Sama penting itu Nah Jadi kalau Misa merasa Kepantasan Dan sebagainya Itu Dengan Apa Pembelaan Tadi Itu kan mencari Alasan pembenar Tapi itu kan Menunjukkan bukti Jadi Ini Jadi perilaku Yang sudah biasa Kan begitu Oh dulu-dulu juga ada Dan boleh jadi Di antara putusan Itu Yang sebelumnya Yang tadi disebut Dan bahkan Mungkin banyak lagi Itu hanya beberapa Barangkali benar Misalnya Putusan mengenai Perpanjangan usia Dari MK Itu kan menyanggut Kepentingan pribadi Betul Ini semacam Itu disebut oleh Para pakar konstitusi Sebagai gratifikasi pasal Ya Nah jadi Tapi waktu itu Sudah Sudah diributkan Oleh masyarakat Tapi kan tidak sebesar Kasus sekarang Artinya Ini sudah jadi Kebiasaan Yang Dibiarkan Maka itulah Dalam salah satu Putusan MK-MK itu Teguran Kolektif Terhadap 99-nya Ya Itu satu hal Prof Maaf Prof Tetapi kan Ia juga menyebut Nama Prof Jimli Jadi sejak MK ini Didirikan oleh Ketua MK yang pertama Benturan kepentingan itu Juga ada Kalau misalnya kita lihat Contoh soal yang Disebutkan oleh Mantan ketua MK ini Soal KAI Bagaimana putusan Prof Jimli itu Menghapus kewenangan Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi Nah itu kan juga Tentang diri sendiri Atau tentang institusi MK Gimana menjawabnya Prof? Ya itu selalu dibicarakan Bawanya Yang salah paham Harus dibedakan Kepentingan Institusi bernegara Dengan kepentingan Pribadi Yang kita bicarakan Konflik kepentingan Itu adalah Pribadi Bukan institusi Misalnya kami Membatalkan Pasal 50 Undang-undang MK Undang-undang sendiri Yang membatasi Undang-undang yang boleh Di uji oleh MK Undang-undang Sesudah tahun 1999 Ya Nah itu Kita batalkan Oke Lalu orang mengatakan Waduh ini MK Membuat Meningkatkan kekuasaan Untuk diri sendiri Iya Institusi Tapi bukan pribadi Oke Tapi saya Kaye Sama Saya mau masuk juga Logika pembelaan Dari seorang Anwar Usman Dia bilang begini Loh Kalaupun ia ikut menentukan Putusan soal batas usia Capres-Cawapres Itu bukan untuk dirinya sendiri Ada Ada paslon lain Yang bukan Bukan dirinya Jadi Dia juga Melihat Loh Kan ini bukan saya Yang menikmati keuntungan Tapi kan di Saptakarsa utama Itu kan ada Eksplisit disebut Apalagi di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Yang sering dikutip Itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Berlaku untuk semua hakim Kecuali Pasal-pasal tertentu Yang jelas Bertentangan Dengan Undang-Undang MK Dan Undang-Undang Dasar Karena kehususannya Oke Mungkin secara konkret Penjelasannya begini Prof Anwar Usman Ingin mengatakan bahwa Kalaupun dia meloloskan Usia 35 tahun itu Atau yang Dan yang sudah Berpengalaman Mengapa tidak ada Benturan kepentingan Karena kan yang maju juga Bukan dia Paslon yang lain Jadi Tidak ada Tidak merasa Padahal di ruang publik Itu sudah Setahun lebih Itu putunya Gibran Diusung oleh PSI Menjadi Capres Itu sudah di mana-mana Mulai dari wali kota Itu kan Nah jadi Isu Gibran Menjadi calon Wapres Sudah lama Dan Dan mestinya Hakim tidak boleh Karena itu ponakannya sendiri Iya Dia kan harus merasa Waduh Kalau gitu Nah lain Kalau keputusan MK itu Mengatakan Ini dikabulkan Di bawah 40 tahun Tapi berlaku 2029 Nah itu lain Itu akan Sujud syukur Semua generasi muda itu Ya kan Nah atau Misalnya dia Ikut memutus Tapi hanya gubernur Berarti betul-betul Tidak terkait dengan Gibran Tapi ini kan terkait Dengan Gibran Karena Bukan hanya gubernur Seperti yang Concurrent opinion Tapi juga kepala daerah Wali kota Dan bupati Jadi Melihat bahwa tidak ada Benturan kepentingan Karena bukan Yang memutuskan Itu yang mengambil manfaat Meskipun yang mengambil manfaat Itu adalah ponakan sendiri Itu tetap dianggap Benturan kepentingan Ya kalau menurut MK-MK Begitu Dan walaupun Pembelaannya Sudah disampaikan Saya tidak usah Komentar lagi Sudah putusan final Mengikat Dan sudah dilaksanakan Pagi tadi Iya kan Kenapa saya menanyakan ini Untuk publik penting Saya kira untuk Dijelaskan Bahwa ini Alibi Justru Menambah Persepsi Atau kesimpulan Aduh ini bermasalah Ini orang Secara pribadi Maupun Secara bersama-sama Ada budaya Yang tidak Apa Awas Mengenai pentingnya Bahayanya Benturan kepentingan Jadi kalau sudah jadi budaya Waduh Repot Tidak ada batasan Untuk tahu Dimana standar etik itu Dan kalau itu Tidak diketahui Memang Sangat berbahaya Baik Tapi Prof. Jimny juga Saya perlu tanyakan Soal Soalnya kan kemudian Tahun-tahun lalu Sudah ada benturan Kepentingan Jadi saya cuma melaksanakan Itu dia Jadi kebiasaan Atau mungkin Penjelasannya adalah Katakanlah itu Sebuah Putusan Yang Tidak Tidak benar Begitu ya Prof ya Tapi bukan berarti Itu wrong Make it one right Atau kesalahan Ada beberapa kesalahan Kemudian membuat itu Menjadi satu kebenaran Baik Meski sudah terbukti Melanggar kode Etik berat Anwar Usman Tidak dicopot Dari hakim Konstitusi Lalu apakah Alasan Majelis Kehormatan MK Mempertahankan Seorang hakim Yang terbukti Melakukan pelanggaran Berat Fitnah yang dialamatkan Pada saya Terkait penanganan Perkara nomor 90 Garis miring PUU Garis datar 21 Garis miring 2023 Adalah fitnah Yang amat kejik Dan sama sekali Tidak berdasarkan Atas hukum Dan fakta Saya tidak akan Mengorbankan diri saya Martabat saya Dan kehormatan saya Demi Meloloskan Pasangan calon terdentu Lagipula Perkara Pengujian undang-undang Hanya Menyangkut norma Bukan kasus konkrit Dan pengambilan Keputusannya Pun Bersifat kolektif Kolegia Oleh sembilan orang Hakim Konstitusi Bukan oleh Seorang Ketua Semata Saya masih bersama Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang juga ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Periode 2003-2008 Prof. Jimli Asyidiki Prof Ada pertanyaan dari Mantan ketua MK Keputusan MK ini Keputusan MK ini Kolegial Semua diputuskan bersama-sama Kok cuma dia yang kena sanksi berat Ya karena yang dilaporkan itu kan Ya karena yang dilaporkan itu kan Pertama siapa yang dilaporkan Dari 21 laporan Yang paling banyak Pak Anwar Usman Sebagai ketua Dan kedua memang Dalam putusan 90 itu Yang menentukan amar Konklusi Ia memang satu orang namanya Kan Lihat Empat-empat sebelumnya Karena dia tidak ikut Begitu dia ikut Jadi berubah Nah jadi memang faktor Pak Usman itu Sangat menentukan Nah tapi saya rasa Apa yang tadi dibilang fitnah Itu Bukan tertuju kepada MK MK yang memfitnah Tapi 21 pelapor itu Banyak sekali Ya kan Dan banyak tidak terbukti Nah jadi Kita sudah tulis di dalam Pertimbangan Etika Di dalam putusan MK-MK itu Mana yang terbukti Mana yang tidak Nah yang tidak terbukti itu Banyak Yang boleh dibilang fitnah Ya iya Prof Tapi begini Kan ada hakim Yang juga memutuskan Keputusan yang sama Jadi ini dia gak sendirian Kenapa cuma dia yang kena sanksi berat Dimananya Dia mempertanyakan unsur keadilan itu Dimana keadilan untuk seorang Anwar Usman Ya Jadi kita tidak menilai putusannya Tapi menilai perilaku Orang yang membuat keputusan Cara Nah caranya dan sebagainya Termasuk Ya itu tadi Ada hubungan Kekeluargaan Yang mestinya dia tahu Dari awal Pertama bahwa ini Mestinya sudah dipahami Bahwa ada kepentangan Yang kedua Kalau dia Tidak mundur Ini akan menimbulkan Sakwa sangka Mudah sekali orang Akan menuduh MK Begini Begitu Jadi Mestinya memang dia mundur Apalagi di undang-undang Dia haruskan mundur Dan di Kode etik MK Juga dia haruskan mundur Gitu Nah kalau memang sudah ada Terbukti melakukan pelanggaran Berat Secara etik Tidak berintegritas Dapat intervensi Dan melakukannya Prof Mengapa orang Mengapa seperti ini Masih dipertahankan Sebagai hakim konstitusi Ya itu Di dalam penjelasan saya Sebenarnya diputuskan Sudah ada Waktu pertemuan PR Saya juga sudah jelaskan Biar tidak salah paham ya Memang seharusnya Sudah putus Ya sudah ini jadi milik publik Silahkan didiskusikan Saya tidak usah lagi Bicara Tapi ya sudah lah Untuk Rossi Ini untuk kepentingan publik Gitu ya Jadi Apa tadi Di peraturan MK Yang kami sendiri Dibentuk berdasarkan Peraturan MK itu Ya kan Peraturan Tentang Mahkamah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang MK Disitu diatur Mengenai Majelis Banding Oke Jadi kembali lagi Soal Banding Soal Banding Pertanyaannya adalah Jadi kalau dia diberhentikan Tidak hormat sebagai anggota Maka itu akan memberi hak Kepada dia Membuat Majelis baru Ya kan Yang Dia ketuanya Berarti putusan MK-MK ini Tidak final Tidak langsung mengikat Dibanding dulu Itu bisa berlarut-larut Ya Memang berapa lama ya Pak ya Ya bisa aja Sebulan Ya kan Bisa dua bulan Tergantung Karena itu tidak-tidak Tidak final Ya tetapi poinnya Buat Prof Jim Lee adalah Karena ketua MK yang Bermasalah ini Masih bisa membentuk Majelis kehormatan Ya karena putusan MK-MK tidak final Karena putusan MK tidak final Kalau Sanksinya yang paling berat itu Nah maka kita buat Tapsir Ini pun perbedaan pendapat Di antara Misalnya Pak Bintan bilang Oh tidak bisa kita Ngarang-ngarang Variasi dari putusan Saya bilang bisa Putusan pengadilan itu Jangan terpaku pada Yang tertulis Teguran lisan Teguran tertulis Langsung loncat Pemberhenti Tidak hormat dari anggota Jadi tidak ada Langsung jomplang Tidak ada parasi lain Ini kan kita harus Progresif Kalau bahasa pikirnya Harus ictihad Jadi kita harus Merumuskan solusi Solusinya bagaimana Ya diberhentikan dari ketua Dengan catatan-catatan Satu Dia tidak boleh lagi Mencalonkan ini Jadi pimpinan Pemilihan yang pagi Kedua Dia tidak boleh menangani Perkara PHPU Perselisihan hasil pemilu 2024 Biar clear Prof Jadi meskipun Seorang Anwar Usman Tetap sebagai Hakim konstitusi Karena dia mengatakan Pantang mengundur Sebagai Anggota Sebagai anggota Dia Tidak diizinkan Tidak dibolehkan Untuk menangani Sengketa pemilu Iya Karena pilpresnya itu Dia asumsikan Pas lon tidak berubah Jadi karena cuma tiga Ini saling Saling ada kait Berkait Jadi sekretah pemilu Tentang hasil pemilu Calon presiden Tidak semuanya Hanya yang ada Konflik kepentingan Misalnya ada Perselisihan hasil Pilek Yang ada kaitan Dengan PSI Yang juga Ketua umumnya Pona Andia Nah itu Tapi untuk yang lain Tetap Karena Tapi siapa yang menentukan itu Siapa yang menentukan Bahwa Seorang Anwar Usman Boleh bersidang Di kasus Pemilu yang ini Tidak boleh ikut Dalam kasus Sengketa pemilu yang ini Ya pertama Kesadaran diri sendiri Itu satu Oh dikebalikan lagi Pada seorang Anwar Usman Yang kedua Kan sudah ada Pimpinan yang baru Ada ketua Dan wakil ketua yang baru Ya mereka bertanggung jawab Waktu membagi Perkara Membentuk panel Kalau dia membentuk panel Itu kan harus ada SK Kalau ketua yang baru ini Membuat SK Ada panel Ya Anwar Usman Menangani perkara Pilpres Jadi dia melanggar Putusan MK Berarti Sang ketua Bisa dilaporkan ke Majelis kehormatan lagi Jadi intinya Apa yang sudah diputus Oleh MK-MK itu Insya Allah dijalankan Seperti Yang paling berat ini Pergantian ketua Sudah dijalankan Pertanyaan penting Yang harus dijawab Secara clear Supaya publik Tidak kemudian Mencurigai lagi Sangka pada Mahkamah Konstitusi Jadi meskipun Seorang Anwar Usman Masih sebagai Hakim Konstitusi Ia tidak diizinkan Untuk menangani Perkara Atau sengketa pemilu Yang terkait Dengan calon presiden Misalnya Satu Yang kedua Dengan partai Yang ada hubungan keluarga Tadi Ya ketua umumnya Kita tidak sebut Eksplisit begitu Tapi Itu ketua Yang baru Wakil ketua yang baru Sudah terpaham itu Ya kan Yang juga pilkada Ya termasuk pilkada Yang ada kaitan Dengan konflik kepentingan Dan jika Ia masih menjadi bagian Dari Hakim Konstitusi Yang Menangani Menangani perkara itu Maka Maka Ketua MK Wakil MK Patut dipertanyakan Dan bisa diuji lagi Bukan dipertanyakan Bisa dilaporkan Dilaporkan Ke MK-MK Termasuk Yang bersangkutan Nah kalau MK-MK nya Ya boleh jadi Bukan saya lagi Nanti yang permanen ya Ya kan Mereka udah Kena sanksi kolektif Ya tidak pada mau itu Supaya Apalagi saya kan Sebagai Mantan ketua MK Tentu kan Susah mereka untuk Ngatur-ngatur Prof Jadi clear ya Jadi Jadi insya Allah Siapapun MK-MK nya Mereka terikat Untuk menjalankan Putusan MK-MK ini Baik Terima kasih Prof Jika proses memutuskan Perkara terbukti Cacat prosedur Ada benturan kepentingan Dan pelanggaran etik Serta moral Apakah produk putusan MK Masih bisa disebut Produk legal Putusan Majelis Kehormatan MK Tidak Mempunyai Dampak Apapun Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Yang berkenaan Dengan Batas Usia Dan Persaratan Calon Wakil Presiden Karena itu Kami beritahukan Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Tidak ada yang ragu Sedikitpun Bahwa pasangan ini Berlayar dengan baik Sebenarnya Persoalannya bukan Untuk menjegal Gibran Tapi untuk Mencegah Ada Konstitusi Yang diinjak-injak Karena kita harus Melihat konteksnya dulu Jadi jangan dibawa Ke mana-mana dulu nih Konteksnya adalah Ada suatu Pertarungan politik Aturan mainnya udah jelas Semua Terus ada satu orang Yang merasa bahwa Ada satu aturan mainnya Menghalangi saya nih Maka dia minta tolong Supaya Aturan mainnya digantikan dulu Melalui prosesnya benar Forumnya MkMKM Maksud saya Mahkamah Konstitusi itu Memang ada Nah tapi kan itu yang jadi persoalan Dan kemudian Terjadilah ini semua Seandainya Tidak ada seorang pun Yang ingin mengganti hukum Untuk kepentingannya Ini semua tidak akan terjadi Saya masih bersama Ketua Majelis Kormatan Mahkamah Konstitusi MkMK Yang juga pendiri Jimli School of Law And Government Profesor Jimli Asyidiki Prof Kalau prosesnya bermasalah Artinya produknya juga bermasalah dong Ya di dalam undang-undang kekuasaan Kehakiman itu Di pasal 17 Ayat 6 Itu disebut Apabila yang di atas dilanggar Misalnya tidak mengunturkan diri itu dilanggar Maka putusnya tidak sah Ya Dan hakim yang bersangkutan bisa dipidana Bisa sangsi administrasi Nah ketentuan itu Itu berlaku untuk umum Pertama tentang Kekuasaan kehakiman itu berlaku umum Tadi sudah saya bilang Dia berlaku juga buat Mk Kecuali pasal-pasal tertentu Yang karena kehususan Undang-undang Mk Dan berdasarkan undang-undang dasar Sudah diatur Misalnya putusannya bersifat final Ya kan Nah sedangkan di pasal 6 Dibilang otomatis Tidak sah Nah ini bisa ditapsirkan bahwa itu Bukan otomatis Kan disebutnya tidak sah Jadi harus ada lebih dulu Lembaga atau pejabat Yang menyatakannya tidak sah Tidak otomatis Nah siapa yang berwenang Menyatakan putusan Mk itu Atau undang-undang Apa itu Tidak sah Ya Mk sendiri Tidak bisa lembaga yang lain Oke kalau begitu mengapa Mengapa itu Tidak juga menjadi putusan Mahkamah Konstitusi Nah sekarang Kan secara prosedur Sudah cacat moral Makanya mekanismenya Saya kemarin memuji-muji Itu permohonan dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Dia mengajukan permohonan review Bukan terhadap putusan Mk Seperti banyak pakar Seperti banyak lawyer Semua fokus Bagaimana membatalkan putusan Mk Itu tidak bisa Itu tidak bisa Tidak bisa Meskipun logika awam ya Logika awam Dan untuk mencari Keadilan Kepastian hukum Yang memutuskan sudah terbukti Ada pelanggaran etik Mulai dari yang berat Sampai yang Ringan Dan yang paling penting Adalah ketua Mk nya sendiri Terbukti melakukan pelanggaran berat Secara prosedur itu Sudah tidak mengindahkan Kaedah-kaedah etik Sebagai seorang hakim konstitusi Kan kalau prosesnya saja Sudah rusak Mengapa produk ini Tidak dinyatakan Langsung rusak juga Dan ini produk yang Ilegal Ya itulah Mekanisme negara hukum Yang mengatur Mengenai pembentukan hukum Misalnya DPR Membuat undang-undang Itu tidak semua orang puas Ada yang demo Bahkan ada anggota DPR Masuk penjara Gara-gara dia Membuat putusan undang-undang itu Tapi undang-undangnya Tetap harus dihormati Presumsyu yusta causa Ya tapi kan undang-undang oleh DPR Masih bisa diuji di Mahkamah konstitusi Jadi Mk itu adalah Maksudnya Undang-undang itu Tidak otomatis Tidak sah Gara-gara ada anggota DPR Masuk penjara Tidak otomatis Tidak sah Harus ada lembaga Yang resmi Menyatakannya tidak sah Dan itu Kalau untuk undang-undang Namanya Mk Tapi kalau putusan Mk Tidak ada Tidak ada lembaga Kecuali Mk sendiri Oke Prof Tapi begini Kan banyak para ahli konstitusi nih Prof Kan mantan hakim Mk Juga mengatakan Banyak yang berpendapat Bahwa kalau hakim Tidak mengundurkan diri Dari perkara Dimana dia punya kepentingan Maka putusan itu cacat Undang-undang kekuasaan kehakiman Disebutkan Harus segera diperiksa Dan diputus perkara itu lagi Tetapi dengan majelis yang berbeda Nah caranya Itu tidak otomatis Tadi saya bilang Jadi tidak otomatis Oh ini langsung Tidak sah Tidak bisa Harus ada mekanisme Nah yang saya puji Dari mahasiswa NU Dia juga mengalahkan Cara berpikirnya Mantan hakim Mk tadi Yang mengatakan ini cacat Gak ada kata cacat Dalam undang-undang Yang ada itu tidak sah Tidak sah Tapi sekali lagi Tidak sahnya itu Siapa yang menentukan Harus lembaga lain Untuk undang-undang Mk yang memutuskan Tapi kalau putusan Mk Bagaimana caranya Nah caranya Belajar dari mahasiswa Pakultas Hukum Undusia itu Oke oke Jadi yang dia persoalkan Undang-undang yang sudah berubah Karena putusan Mk Jadi dia tidak mempersoalkan Putusan Mknya Nah berarti dia bisa mengajukan Review kembali Terhadap undang-undang itu Lalu dengan hak ingkar Seperti diatur di pasal 1 Pasal 17 ayat 1 Undang-undang kekuasaan kehakiman Dia minta Hakim yang menangani Itu hanya 8 Tidak boleh Itu hak ingkar Ketua mantan ketua Mk ikut lagi Ada kemungkinan Ya kan Komposisinya berubah Maka putusannya bisa berubah Tapi yang dipersoalkan Jangan putusan Mk Tapi undang-undang yang sudah berubah itu Berdasarkan putusan Mk kemarin Tapi seruan-seruan Akademik cukup banyak soal ini Prof Bagirmanan sendiri mengatakan Ya seorang pakar hukum Tata Negara Bilang bisa di Retrial Bukan hanya Pakar ya mantan ketua Mahkamah Agung Maksudnya cara pandangnya Jadi lebih kepada hukum Yang umum gitu Tidak menyangkut Mahkamah Konstitusi Karena itu terjadi di Mahkamah Agung Ya kalau retrial itu maksudnya Persis seperti yang diatur di undang-undang Kekuasaan Kehakiman itu Disidangkan lagi Dengan majelis yang baru Yang berubah Itu secara umum Berlaku juga untuk Mk Tapi tadi saya jelaskan Tidak semua pasal undang-undang Kekuasaan Kehakiman itu Otomatis berlaku Untuk Mk Yang diatur khusus Pertama dengan undang-undang Mk Dan yang kedua Berdasarkan undang-undang dasar Misalnya soal putusan final Itu tidak bisa Nah caranya itu tadi Bukan retrial Istilahnya Kalau retrial berarti Kayak PK Nah itu tidak bisa Itu tidak ada dalam Tidak ada Di Mahkamah Konstitusi Tidak ada Nah yang ada adalah Ya itu tadi Menguji kembali undang-undang Yang sudah berubah Ya kan Dengan majelis yang berubah Itu haknya para pemohon Oke Dan Prof Jimny memuji Pemohon dari Mahasiswa Universitas Karena belum ada 25-20 tahun Sejarah Mk Belum ada yang kayak gitu Dari NU ini Dan menurut Prof Ini adalah langkah jitu Untuk menguji Makanya rektornya Sudah telepon saya Terima kasih Bagus Oke Prof Kok dalam Pres conference Ketika hari Selasa Prof memutuskan soal Sidang etik ini Kok langsung bilang Ya ini baru berlaku 2024 Kenapa Profesor Langsung menut 2029 Kenapa Prof Jimny Langsung menutup Ya begini Peluang Untuk menguji Sesuatu yang terkait Dengan pemilu 2004 ini Ya harapan saya Sesudah putusan ini Ini ketegangan reda Karena pemilu Tinggal 3 bulan lagi Kita harus memberi arah Kepada Cara berpikir Anak bangsa kita ini Fokus Jangan Anda pilih Yang Anda gak percaya Oke Jangan halangi Orang lain Untuk memilihnya Biar aja Tiga ini Memang Dari segi Aturan Masih ada kesempatan Ya Sampai tanggal berapa 17 Kalau tidak salah Penetapan pas Lonca pres Cawa pres itu 13 November 13 November Kan masih ada Kesempatan Masih ya Kenapa Orang bertanya Kenapa Prof Jimli ini Seolah-olah menutup Sebuah upaya terakhir Untuk mendapatkan Kepastian hukum Dan keadilan Tidak menutup Profesor Denny sebagai pelapor Minta supaya ada Putusan provisi Supaya KPU Jangan dulu melaksanakan Putusan MK Saya tanya Ini Apa provisi Atau kita percepat aja Tanggal berapa Dia bilang Sebelum tanggal 8 Yaudah kalau gitu Tanggal 7 Itulah Alasan mengapa Kita percepat Tanggal 7 Dengan asumsi Yang dia maksud Batas waktu itu Tanggal 8 Untuk perubahan Kalau Dia bilang Tanggal 13 Ya kita bikin Tanggal 12 dong Nah itu Kita kerja Diberi Waktu Tugas MKM 30 hari Tapi gara-gara Denny minta Itu ada provisi Dan dia setuju Di percepat Dua minggu Sudah selesai Ini Jadi masih Dua minggu lagi Di tugas saya Ini Jadi Maksudnya Untuk memberi Arah Supaya Anak bangsa kita Jangan Ribut Urusan Aturan main Nah gitu Dan lagi pula Menurut aturan Kalau Mahasiswa itu Mengajukan Itu sudah Diregistrasi Maka sudah Disidang mulai Hari kemarin Nah tapi itu kan Baru sidang pendahuluan Masih ada waktu Putusan Dan gak akan ngejar 13 Tidak mungkin Tidak mungkin Supaya kita Jangan Memberi angin Yang Tidak segar Kepada publik Untuk terus Mempersoalkan Gitu Tapi ada Sebenarnya ada Argumentasinya Seperti ini Prof Nanti Prof bisa menjelaskan Keinginan Untuk menguji Kembali Uji Formil Misalnya Yang dilakukan oleh Prof Denny Indrayana Itu juga Untuk Supaya Tidak ada Satupun pasangan Calon Yang punya Beban Disebut sebagai Produk ilegal Atau produk Cacat moral Biar Tidak ada Semua peserta itu Bisa berkompetisi Secara fair Dan tidak ada yang terbebani Sebagai Produk Ilegal Saya masih bersama Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang baru saja Memutuskan Ketua MK Anwar Usman Dipecat Sebagai Ketua MK Dan kini kita sudah punya Ketua MK yang baru Diberhentikan Diberhentikan Bukan dipecat Beda ya Atau lagi dicopot Lain Diberhentikan Sebagai Ketua Sebagai Ketua Prof Jimli Asyidiki Bukankah masih ada waktu Penetapan paslon Presiden Dan Wakil Presiden itu Itu masih 13 November Jadi masih bisa ada Menguji kembali Undang-undang Soal putusan MK Tentang batas Usia Capres dan Cawapres Ya secara Teoritis Ya bisa saja Waktunya itu masih Tapi ini terlalu Tendensius Kalau dipaksakan Kenapa tendensius Ya karena Pengujian undang-undang Itu kan Paling cepat ya Biasanya sebulan Gitu loh Itu sidang pertama Pendahuluan dulu Kemudian Nanti ada sidang Panel Berapa kali Pembuktian Sedangkan ini Tinggal 3 hari Kenapa Prof Jimli Mengatakan bahwa itu tendensius Bahwa ini nanti Akan dilihat sebagai gerakan Untuk Menggagalkan Ibran Raka Bumi Raka Untuk sebagai Calon Wakil Presiden Terlalu kelihatan gitu loh Padahal Ya sudah Aturan main Sudah putus Silahkan Jangan dipilih Oke Tetapi bagaimana dengan Argumentasi sebaliknya Prof Bahwa ini sebenarnya adalah Keinginan untuk Supaya Tidak ada satupun Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden itu Punya beban Sebagai produk Cacat Konstitusi Ada pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Produk ilegal Kan ini bagus juga Untuk seorang Gibran Bahwa dia punya Beban itu Sudah diputuskan Bahwa bisa jadi Mahkamah Konstitusi Mengatakan Ya Ini boleh Ya cuma ini jadi Berlarut-larut Berlarut Bisa aja itu ya Tapi Apa namanya Pasti ini digoreng Kalaupun putusannya itu Tidak Tidak berlaku sekarang Itu pasti digoreng Untuk kampanye negatif Kampanye hitam Ya budaya kita ini masih Kampanye hitam itu masih Marah Jadi Ini kita Sebagai elit pemimpin Harus Mendidik publik Udah lah Gak usah yang kampanye Hitam itu Nah lebih baik Diarahkan gitu Rasional aja Jangan dipilih Lagi pula ya Tiga bulan itu pendek sekali Saya khawatir ini ada Apa Konflik sosial yang Gak berkesudahan Intinya sebenarnya Prof Dini mengatakan Ya jangan berkepanjangan Dengan polemik Soal usia ini Soal usia ini Korengan isu ini Popularitasnya menurun Ya kan berarti nanti Rakyat akan memilih Yang akan menang Yang lain Jadi biar Masing-masing itu diberi Hak konstitusional Untuk mempromosikan dirinya Masing-masing Tanpa kampanye hitam Nah gitu kira-kira Prof terakhir Anda Kan mengatakan Pada wartawan Anda tuh menangis Mendengar curhatan Mau menangis Mendengar curhatan Para hakim konstitusi Apa-apa yang membuat Seorang Prof Jimli Mau nangis Dengar curhatnya Anda itu bahasa simbol saya Gak pernah nangis Saya Mau nangis Ya mau nangis Jadi saya Saya ini begini Mbak Rosi Saya kan pendiri MK itu 20 tahun yang lalu Persisnya kan Jadi kita 5 tahun pertama itu Waduh Membuat MK itu Dari nol Modal kita cuma 3 kertas Kertas undang-undang dasar Kertas undang-undang Kertas kepres Dari Presiden Megawati Bahwa kita diangkat Jadi 9 hakim Selebihnya gak ada Anggaran gak ada Pegawai gak ada Kantor gak ada Semua nol Nah jadi Jadi Tapi kami bersembilan itu Itu Dengan gagah Membangun diri kita Masing-masing Sebagai tiang Oke kenapa Sekarang ini Saya lihat Loh kok Jauh sekali Dari Apa namanya Yang diimpikan Apa yang jauh Pertama Misalnya dari budaya kerjanya Sudah biasa itu Telat Sidang Makanya Majelis Kehormatin kemarin Soalnya Show itu Tepat jam sekian Saya buka Saya umumkan Bahwa ini kita harus Jadikan tradisi Terus yang kedua Soal 9 hakim Bertiga Saya minta Masing-masing punya Ide Sendiri-sendiri Bila perlu ada Yang disenting Alhamdulillah Ada Pak Bintan Jadi Itu harus Independen 9 tiang ini Yang Prof lihat adalah Hakim-hakim konsep Sekarang tidak Suka kasak kusok Saling mempengaruhi Saling mempengaruhi Itu yang saya bilang Akal bulus Ya Akal bulus Ya sekelas dengan Akal pulus Yang harus kita pegang itu Untuk menemukan Kebenaran dan keadilan Itu diskusi Akal sehat Nah gitu loh Nurani bersih Dan akal sehat Yang tulus Untuk bangsa dan negara Itu kami tulis tuh Di putusan kemarin Sebagai Nasihat Nah Yang kedua Ini soal kebocoran Ini Aduh Kok Gampang sekali Kebocoran dimana-mana Itu kan tidak boleh Tanpa kita menemukan Siapa yang bertanggung jawab Tapi budayanya Sudah jadi biasa Nah yang paling berat lagi Ialah Budaya Konflik kepentingan Tidak terasa Beberapa hakim Itu bela diri Loh kok bela diri Ini kan soal Bisa aja Penjelasan itu Karena budaya Karena EWPKU Tapi kalau Dicarikan alasan Pembenar Bahwa ini benar Ya ampun Itu kan sudah ada Di kode etik Sudah ada Di undang-undang Dan praktek universal Jadi yang paling Menyebihkan adalah Ketika hakim konstitusi ini Oke Mereka paham Tentang Konstitusi Pengetahuan konstitusi Tapi yang paling Mengecewakan Untuk seorang Jimda Siddiki Adalah Pemahaman Tentang benturan Kepentingan Standar etik Bukan hanya Pemahaman Tapi sense Itu Itu yang membuat Aduh Kok begini ya Gitu Dengan kepemimpinan Dokter Suhartoyo Dan Prof Saldi Isra Sebagai pimpinan MK Prof yakin ini bisa Mengembalikan Saya punya Keyakinan Bahwa ini Insya Allah Akan mengembalikan Kepercayaan publik Ya mudah-mudahan Yang paling pokok Sekarang Sebelum itu ya Mereka harus Bagaimana Rekonsiliasi Supaya Bersembilan itu Ya ini kan Ada Politik-politik Internal ini Yang mungkin Menimbulkan luka Saya berharap Berharap Mudah-mudahan Ini bisa di Rekonsile Dan Selanjutnya Bagaimana Masih sama-sama Meningkatkan pelayanan Kepada Dan kepercayaan publik Kepercayaan publik Prof Jimli Asyidiki Terima kasih Saya juga Mengapresiasi sekali Bagaimana Para hakim Mahkamah Kehormatan MK kemarin Tentang kebebasan pers Itu Yang Bahwa ada Whistleblower Yang Didapat oleh Majelah Tempo Misalnya Dan Media-media lainnya Itu dianggap Sebagai bagian Dari kebebasan pers Sehingga Tidak mengikut Sertakan media Sebagai pihak Yang harus diperiksa Jadi Kami sangat Mengapresiasi Jadi begini Rosia Itu kita diskusikan Ini satu-satunya Isu yang kami Tidak dapat bukti Tapi Kebocoran kan Sudah terjadi Ya kan Masa ada Kejahatan Tapi tidak ada penjahatnya Ya tapi penting Itu dia Penting ada Penting bahwa ini Diketahui oleh publik Melalui kerja-kerja Jurnalistik Itu dia Supaya aroma Busuk yang selama ini Tidak bisa terbongkar Jadi bisa diselesaikan Sebelum memutus Harus siapa yang bertanggung jawab Tapi kami tidak menemukan Nah apakah jalannya Ini salah satu sebab Kita bikin Teguran kolektif Saya bilang sama Wartawan Ya kita mestinya Panggil ini Redaktur Tempo Tapi kita menyadari Ada kebebasan pers Dan kita harus Mengapresiasi Ya kan Tempo dan Kompas dan semua Media Yang sudah menjalankan Tugas profesionalnya Dengan sebaik-baiknya Untuk bangsa dan negara Terima kasih Prof. Jimli Asyidiki Semoga kita bisa Ketemu lagi Dan memperbincangkan Sesuatu yang jauh lebih baik Yang menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi Terima kasih Prof. Saya Roshana Silalahi Terima kasih bagi Anda Yang sudah setia menyaksikan Program Roshi Kita jumpa lagi Di hari Kamis depan Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya Tetaplah di Kompas TV Tetaplah di Kompas TV